Pemirsa akibat putusnya jembatan akses warga karena terjangan banjir lahar Gunung Semeru, 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep Lumajang, Jawa Timur terisolir. PMK Plumajang pun menerapkan status tanggap darurat bencana karena cuaca ekstrim diprediksi masih akan terus terjadi. 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jogosari, Lumajang, Jawa Timur, terisolir pasca terjangan banjir lahar Gunung Semeru memutus setelah jembatan akses jalan. Warga pun nekat menyebrangi derasnya lahar Sungai Regoyo hanya demi bisa membeli sembako dan gas LPG untuk kebetulan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan putusnya jaringan listrik. Warga terpaksa bertahan tanpa penerangan. Hingga saat ini warga mengaku belum mendapat bantuan logistik. Ya itu tadi dari sana ke sana ke sini-sini kena batu itu. Ya takut kayak apa kalau nggak takut itu. Terpaksa ya? Iya terpaksa soalnya nggak ada mau masak, nggak ada minyak gasnya. Masih cari ke sana. Ya ketengah-ketengah nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ini mau cari minyak gas sama damar, omplek. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana sama 14 hari ke depan mulai tanggal 19 April hingga 2 Mei 2024. Hal itu dilakukan kena mempercepat penanganan pasca bencana, termasuk pemenangan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar. Karena memang sudah dampaknya sudah cukup meluas. Ada sembilan kecamatan dan juga ada korban jiwa. Tidak hanya itu, banyak juga infrastruktur yang rusak. Maka kami atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana. Selain itu, status tanggap darurat bencana juga untuk memilih Malaysia berdampak susulan mengingat cuaca ekstrim masih akan terus terjadi. Bencananya, kebijakan ini akan terus direvaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Dalam Lumajang, Jawa Timur, Dayan Nogroho, AINUS KELAPORKA.